tidak boleh mendor potre ini memotongnya memotongnya di tengah-tengah ini makanya bagi itu mengisi potre setengah ini harus mendorong apa? mendorongnya diisi potongan bibit ini akar sesungguhnya sehingga akar sesungguhnya ini nanti akan dukul menjadi batang lubut ini kakek ini ini, tapi aku tidak bisa memotong ini bisa memotong ini ini mau matikan ya? mau siapa? masih merang matah masih merang matah masih merang matah cukur-menyukur oh, aku naik geraci bener nah, ini dia pasar kenapa kok nguruk giga kayak gini? nguruk gigi ada yang lu rukum sini satu, nguruk bibit nguruk bibit yang kedua, nguruk buku terus yang ketiga, yang penting itu kayak paliran itu sehingga nenek udgan iya nenek udgan orang bosok bibitmu dan anak ngantong ini kan bosok iya ini, Pak Ernawa ini nandur bibit dua mata rayung dua mata ini turun ini 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 supaya apa tadi kok kok takkan mocong supaya ini apa bersentuhan karo tanah semua nah seandainya buat rotok doyongnya begini bro rotok di dekai gini supaya ini segera tukul ya ini kan rotok di dekai nah gini sama-sama di dekai gini semuanya bisa tukul ya wes oke ini buruk kona dek kakidul deh ya wes ya ini jar yang matang bibit ini matangnya kudungirisnya ini ini mata-mata ngirisnya kudungin ini mata-mata ini kudu di tempat yang panjang ya ini moto-mata kudu di tempat yang panjang ya nek dua mata nek tiga mata motongnya podong ini ngirisnya ilo ngerti ya tiga mata ngangin ini 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 nanti tiga mata ya ini kakreni arahnya tapi rono jaraknya ini ya karena motongnya kan oke ini mersi ini yang dimaksud panjangnya ini kan ini anu di apa namanya ini bapak ini panjang ini lebih panjang kan daripada ini ini dua mata motongnya kakreni ini supaya apa ini ada teko kakreniosis ya supaya teko kakreniosis ya gitu ya oke terus nanem itu anak ini sepura-sepuraan ini ini mereka berbeda uwelek tak kongkong apa enggak enggak sampai itu enggak enggak sambung supaya apa jumlah mata per satu meter itu tidak makan bibit oke oke ya ini karena bibitmu enek bibitmu gak karu karu lah kayak gini gila jadi satu meter jumlah tanemnya adalah sebelas-sebelas mata supaya hemat pakai bibit ya ini nah terus satu meter sebelas mata itu sembilan mata kita iya nggak apa-apa karena temen penangkarannya mengucapkan ke mawalu bibit ikut di airi jumlahnya aku pakai masa tanemnya setepat tapi gak pernah di airi jadi ini kita ngelan saat ini enak ini teknobibit mayae gitu pok potong dua di kenapa dipotong jadi seikimu jadi berang-senti ini ya jadi berang-senti Cici loro telup 416-60-60-60-60-40-70-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-50-60-60-60-60-60-70-60-60-60-60-60-50-60-60-60-60-60-60-60-60-60 tadi yang miring itu gampang jadi nggak bisa nginceng tapi miring ini posisinya kemiringannya langsung kok kicil gana deh ini kita semua di tanah ini jadi mandor woi supaya bayi ini turun ke enggak rapet karena mau tujuannya ngurugi bibit dan bubuk kemudian enggak lepas ayo dibatuh ayo apa akan ngurupigot bisa menginjok langkota Banyu nih ayo tidak ngomong-ngomong itu masih enggak ngomong-ngomong ini saya hanyar di marai Hai nah kaya saya macul-macul menurut salah Hai gurung nyeret Hai udah singkiru yang mendiri ngelak masih lelak nggak nyeret tempat ditanamnya tetep judul iya ini lebih tepuk di tokoh pun yang terkenang air diterang-diterang sih tersebut ini basok nyulami maka ini ya kayak ujimu hujan ya nyumpuh mau nih terus menurut kebalik kayak yuk weh sakit di pacar toh kamu suka nyontoni ke Akehmen selamat menikmati